Karena dari minggu lalu kita mengatakan bahwasannya hari ini kita mengundang satu orang yang sangat luar biasa, di mana beliau di waktu yang sangat-sangat sibuk beliau, beliau menyediakan waktunya untuk mengajarin kita bagaimana untuk sukses di Atomi. Oke, siapakah beliau? Beliau sudah tadi yang sudah hadir di mana? Di video yang tadi Bapak Ibu Nielia semuanya ya. Tapi di sini beliau akan mengajarin kita, beliau punya syarat. Kalau kita tepuk tangannya tidak semangat seperti ini, nanti yang diajarinya sampai sales master saja. Sampai sales master saja. Kalau tepuk tangannya tidak meriah, jangan-jangan cuma diajar sampai pairing saja. Tapi kalau Bapak Ibu Nielia ingin menjadi seorang implement master seperti beliau, mari kita sambut dengan tepuk tangannya meriah banget ya. Nanti ilmunya akan dikasih untuk kita semuanya. Kita tepuk tangan semuanya ya, panggil yuk sama-sama yaitu Idobu Idobu Iimperial master-niam, saya datang ke sini. Tepuk tangannya meriah banget ya. Hi, saya datang ke sini. Idobu Iimperial master-niam, saya datang ke sini. Tepuk tangannya meriah, saya datang ke sini. Jadi belum mau hadir Oke lebih kencang lagi Sampai panas Oke Jangan lupa Semua dicatat ya Apa yang diajarin beliau Supaya kita bisa mengikuti langkah-langkah Sukses untuk menjadi seorang Imperial Master Dicatat semuanya Oke Okay Mic tidak menyadukkan Masukan Nothing Masukan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Sekarang saya sudah mengubah ini, saya sudah mengubah ini. Oke. Terima kasih telah menulis? Ya. Jadi, saya rasa, Lidoku yang telah gagal melakukan lima network marketing Itu adalah orang yang bodoh Jadi teman-teman disini harus tahu Bagaimana orang bodoh seperti Beliau mengatakan dirinya bodoh bukan saya Beliau mengatakan orang bodoh Seperti beliau saja bisa menang Dan menjadi sukses Itu teman-teman disini harus tahu Bagaimana caranya Orang-orang yang belum pernah melakukan Network marketing sebelumnya Tidak tahu biasanya Bertemu dengan Atomi ini adalah Suatu berkah yang sangat besar Teman-teman yang sudah merasakan gagal Seperti Mr. Lidoku Berapa kali dalam network marketing Terus uangnya hilang Itu baru bisa mengetahui Seberapa berkah besar berkah berkah berada di Atomi ini Anak-teman yang ingin penyak Oderai di sukses Lidoku yang akan lebih enak Yang paling penting bagi teman-teman yang paling penting diketahui teman-teman itu adalah Mengapa kalau di Atomi itu tidak sukses adalah, yang tidak sukses itu adalah suatu keajaiban Itu teman-teman tahu dan memberitahu hal tersebut kepada teman-teman Itu adalah hal pertama yang harus dilakukan Perusahaan Atomi itu sudah berdiri sejak tahun 2009 dan sedang berusaha untuk menjadi perusahaan network marketing nomor satu di dunia Jadi Atomi itu sudah melampaui sel di atas 1 triliun uang Korea dan sudah bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan network marketing lain di dunia Perusahaan Atomi ini adalah Menjadi perusahaan yang spesial itu bukan karena marketingnya yang berbeda dari yang lain Network marketing itu sebenarnya mempunyai arti barang-barang yang dijual adalah barang-barang yang akan digunakan setiap hari, barang-barang sehari-hari dan bisa mendapat penghasilan dari situ Sebenarnya artinya itu Sebenarnya artinya itu Pengeluaran untuk kehidupan sehari-hari menjadi pemasukan Sebenarnya artinya artinya Pengeluaran artinya masih selalu diitakan pembangunan Crystal Kalau produknya kualitasnya bagus dan harganya murah, repeat order itu akan terus-terus ada, jadi itu akan bisa menjadi pemasukan buat kita. Saya 17년간 5번 실패한 이유는 열심히 안해서가 아니라, 제품이 비쌌기 때문에 재구매가 안 일어나고, 소득이 늘어나지 않았던 거예요. Beliau itu alasannya dalam jangka waktu 17 tahun, 5 kali gagal itu bukan karena beliau tidak melakukannya dengan sepenuh hati atau dengan semangat, tapi karena harga-harga barang-barang yang dijual oleh network marketing tersebut itu sangat mahal, jadi tidak ada repeat order yang akhirnya menurunkan penjualan dan membuat beliau gagal. Semua perusahaan itu pasti bilang kalau produknya mereka itu adalah yang terbagus, yang sangat bagus dan yang terbaik. Tapi perusahaan kita itu ketika berbicara mengenai produknya bahwa, dan harga-harga murah itu punya bukti. Ah, 그것은 우리나라에는 공정거래위원회라는 정무기관이 있습니다. ummm... Rummen... Mengenai pemahari tem편, takut? Not because... guru... Word ti... cja cerche... Aku tidak ada buy... Ok... Let's say... VI... few... Sky spec. Jadi ada istilahnya gini, ini sudah diakui sama pemerintah kalau harga aslinya produk Atomi itu istilahnya adil, gimana ya cara ngomongnya? Like Fairtrade Commission itu maksudnya yang diakui kalau benar memang Atomi itu menjual dengan murah, dengan produk dengan kualitas bagus, itu diakui oleh pemerintah. Oke, ke 기관에서 Atomi는 10년간 평균 제조 원가가 43%다라고 발표를 했어요. Jadi aplikasi ini yang diakui oleh pemerintah. Elefighta itu produknya. Yukan, cara cara kita mendapatkan, makmenging繼續 lucatnya. Dia masih ber trorident ya? Jadi untuk pemerintah ini wyd حل構ur yang omega datang. يا kulit yang lebih kurang. watch kemudian. Boternah menurutkah? Oke. Jadi, pemerintah tersebut itu menyatakan bahwa harga produksinya itu 30% dari harga produk. Perusahaan yang sama seperti Atomi, maksudnya harga manufacturing price-nya aslinya itu yang sampai 30% itu tidak ada perusahaan lain yang seperti itu selain Atomi. 그렇기 때문에, 그 제품, 우리의 성공 여부는 그 제품을 우리가 전달한 소비자들이 써보고, wah, 좋아, 하고 재구매가 계속 일어나지 않으면 우리는 성공할 수가 없어요. Jadi, apabila kita tidak bisa menyampaikan keunggulan produk tersebut kepada keunggulan seperti itu kepada para konsumen kita, itu kita tidak akan bisa sukses. 그런데, 우리 회사가 이제 10년이 넘다 보니까 성공한 사업자들을 쭉 조사해 보니까 대부분의 90% 이상 사업자들이 제품의 감동으로, 제품을 써본 감동으로 사업을 결정했더라 하는 거예요. Jadi, dalam sejarah Atomi yang sudah 11 tahun itu, dari seluruh pebisnis yang melakukan bisnis itu 90% itu memulai bisnis itu awalnya dari karena terharu menggunakan produknya. Jadi, karena suka sekali sama produk Atomi. 물론, 인도네시아 서민들이 우리 회사 물건을 사기에는 아직은 좀 비쌀 수도 있어요. mungkin, kalau 보면 di Indonesia, orang mungkin menganggap kalau produk Atomi itu masih tergolong mahal ya. 하지만, 여러분은 지속적으로 오토 konsumer, 그러니까 재구매하는 소비자들을 계속 개척해 나가야 됩니다. Jadi, kalau dibilang secara objektif, teman-teman harus melihat bahwa kita masih ada kesempatan untuk menemukan 오토 konsumen untuk di bawah kita sebagai 오토 konsumen yang mampu membeli produk Atomi. Jadi, ada penelitian, di dunia saat ini orang-orang itu sedang sangat tertarik sekali sama yang namanya produk Wellbeing atau produk Kesehatan. 한국의 AMA가 30년 전에 들어와서, 지금 아주 탄탄한 소비작업을 만들어서, 아주 일을 달리고 있습니다. MW itu masuk ke Korea ya, kurang lebih 30, sudah 30 tahun dan sudah mempunyai grup konsumen yang sangat kokoh. 그러니까, 여러분도 오토 konsumer를 만드는데, 많은 영양을 발휘해야 될 겁니다. Untuk teman-teman bisa membuat 오토 konsumen, itu teman-teman harus banyak memberikan nutrisi. Jadi, teman-teman harus tahu bahwa orang-orang yang menjadi konsumen di Atomi. itu, hampir sebagian besar, itu pasti menjadi per-business. Apabila suatu konsumen Atomi sudah memutuskan untuk menjadi per-business, itu akan berlangsung sangat lama. Jadi, 결국은 제품을 많이 써봐, 써봐, 하고 다니는 사람이, 사업자도 많이 생기는 거예요. Jadi, kesimpulannya adalah, orang-orang yang banyak mencoba-coba produk Atomi, itu akan ujung-ujungnya menjadi per-business. Jadi, kita selain harus terus menerus mengajak orang-orang untuk melakukan bisnis, kita juga harus terus menerus mengajak orang-orang untuk mencoba produk Atomi. Karena kita itu tidak punya, apa, registration fee, jadi biaya registrasi itu untuk awal-awal itu orang mudah masuknya. Jadi, cepat berkembang bisa. 하지만, 그 수입이 발생하게 되면, 약 평생 나오고, 3대, 3대까지 상속이 되는, 진짜 big business라는 걸 아셔야 돼요. Dan, teman-teman, disini harus tahu bahwa segala penghasilan yang kita hasilkan di Atomi, itu kita bisa wariskan hingga 3 generasi. Jadi, teman-teman harus tahu, itu. 어떤 일이 평생 돈이 나오고, 3대까지 수당을 주는 일은 없어요. Dan, pekerjaan lain itu tidak ada yang bisa menghasilkan uang selamanya dan bisa diwariskan selama 3 generasi. 다행히도, 한국 법은 상속하게끔 되어 있기 때문에, 저희가 3대까지 탈 수가 있는 거예요. Untungnya, berdasarkan hukum di Korea, mewariskan itu boleh, jadi, perusahaan Atomi itu mewariskan hingga 3 generasi, itu bisa. 저희 회장님께서, 우리 global, 해외 사업자도 3대까지 주기로 했기 때문에, 이건 엄청난 기회가 되는 거예요. Dan, pekerjaan Pak Hanjil juga sangat mengusahakan agar pekerjaan luar negeri, luar Korea, itu bisa juga mewariskan ketiga generasi. Jadi, teman-teman harus melihat bahwa ini adalah suatu bisnis yang kesempatannya bagus. 두 번째, 가입비와 월가 유지가 없는 회사는, 전 세계에 Atomi 딱 한 회사밖에 없어요? Di dunia ini, hanya Atomi yang merupakan perusahaan yang tidak mempunyai biaya registrasi dan biaya maintenance bulanan seperti tutup poin itu. Network marketing 60년 역사 속에, 전 세계에 수만 개 기업이 있지만, 가입비 월가 유지가 없는 회사는 Atomi 딱 하나밖에 없어요. Dari 60 tahun sejarah network marketing, ada banyak sekali perusahaan network marketing, tapi yang tidak punya biaya registrasi itu hanya Atomi satu-satunya. Jadi, ini juga salah satu alasan kenapa Atomi ini menjadi pilihan orang-orang untuk melakukan bisnis. Jadi, beliau itu pernah menjalani bisnis network marketing, tiga bisnis network marketing yang memiliki sistem binari, tapi tiga-tiganya gagal. Beliau itu dulu benar-benar berusaha sekali untuk bisa sukses di situ padahal. Karena beliau memikirkan keluarga beliau ya. Tapi apabila ada biaya registrasi itu tidak bisa yang namanya, apa, jaringan ke bawah tak terhingga. Saya, dengan percaya diri bisa mengatakan bahwa apabila di sini itu di Atomi itu ada biaya registrasi, di sini juga akan sulit ada pemenang muncul. Kalau ada yang namanya registrasi itu, orang-orang yang baru pemula, yang baru-baru memulai bisnis itu pasti sulit untuk mendapatkan uang. Tetapi kalau di sini kan kita bisa mengatakan bahwa mungkin orang yang kita ingin kan. Dan sama sekali tidak ada orang yang rugi karena itu. 그런데 가입비가 있으면 돈이 금방 돼요. Tapi kalau di sini ada uang registrasi itu bisa, uang itu bisa cepat ada. 가입할, 처음에 등록할 때 100만 원, 200만 원 물건을 사야 되거든요. Sistem seperti itu biasanya orang disuruh beli dulu sama produk beberapa rupiah misalnya. 그러면 20% 정도의 komision을 받을 수가 있어요, 수당. Jadi itu 20% dari misalnya harga belanja itu langsung jadi bonus. 그런데 그러면 내가 아는 사람들을 몇 명을 등록시키고 나면 더 이상 갈 데가 없어요. 그런데 dengan sistem seperti itu kita bisa ter- apa ya, ter- 잠시만요. ter- 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 Jadi misalnya kita bisa ketemujalan butuh. karena misalnya kalau kita sudah semacam mengajak orang membeli-beli, sudah habis ini kita, kita sudah kenalan kita, kita sudah susah lagi cari orang lain. Apabila saya tidak bisa dengan koneksi saya mencari orang-orang untuk di registrasikan, itu biaya maintenance bulanan, jadi minimal belanja bulanan itu semakin lama akan semakin berat di kita. Jadi awal-awal mungkin kita bisa dapatkan uang tapi udah haggak lama itu pasti akan menanggir. Apabila tidak ada yang namanya diaya registrasi dan minimum belanja bulanan itu, itu biaya yang dipercaya tidak ada yang dipercaya. Jadi jaringan ke bawah tak terhingga itu menjadi mungkin. Jadi jaringan ke bawah tak terhingga itu menjadi mungkin. Dengan begitu, di kanan dan kiri saya akan mulai muncul orang-orang yang bisa lebih baik dalam menjual produk, menjelaskan, maksudnya melakukan lecture, lebih baik daripada saya melakukan business network itu akan muncul dari kanan dan kiri saya. Dan bisa jadi dari bawah tersebut, kita bisa mendapat rekrut dari luar negeri, seluruh dunia. Jadi kalau perusahaan kita itu tidak pilih pilih dalam merekrut orang. Apabila saya mengikuti apa kata sponsor, apa kata perusahaan saya bisa pelan-pelan mencapai ke bonus yang tertinggi itu. Jadi orang-orang yang bodoh seperti ini juga pasti bisa menang, pasti bisa sukses. Jadi teman-teman harus tahu bahwa kita itu tidak menang dengan kemampuan sendiri, tapi kita bisa menang gara-gara kemampuannya perusahaan. Jadi perusahaan karena memberikan produk yang sangat bagus dengan harga yang rendah dan tidak ada biaya-regeistrasi dan biaya-minimum pulanan itu adalah alasan dari kenapa kita semua pasti bisa sukses di atomi. dan mulai saling bertanya mengenai kenapa di atomi itu kalau tidak sukses itu adalah hal yang adalah satu keajaiban itu mulailah bertanya satu sama lain dan mulailah saling mendengarkan alasan dari masing-masing dan Anda akan menemukan jawaban yang sama jadi teman-teman harus misalnya datang ke senter ketemu sama sama apa bisnis itu harus saling menanyakan kenapa di atomi itu kalau tidak sukses itu adalah sesuatu yang keajaiban sebenarnya ada hal tersebut yang tadi dua itu tapi apa yang kita tahu dan bagaimana cara kita menyampaikannya itu berbeda jadi orang yang tidak bisa menjelaskan mengapa di atomi itu kalau Anda tidak bisa sukses adalah sesuatu keajaiban itu tidak bisa sukses di atomi 우리 네트워크 마케팅 사업을 복제 사업이라고 합니다 di atomi, bisnis atomi ini adalah bisnis duplikasi di katakan sebagai suatu bisnis duplikasi 복제라는 말은 나를 둘로 만든다는 뜻이에요 복제라는 말은 영어로 duplication이라고 하는데 나를, 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 나를 둘로 만든다는 뜻이에요 그런데 내가, 내가 왜 성공 못하면 기적인지를 제대로 설명 못하면 나의 파트너들은 그 말을 아무도 못하게 돼요 jadi ketika kita misalnya tidak bisa menjelaskan mengapa kalau tidak bisa sukses, kalau tidak sukses di atomi itu adalah sesuatu keajaiban itu apabila kita tidak bisa menjelaskan itu partner kita juga tidak akan bisa menjelaskannya 본인이 왜 성공 못하면 기적인지를 모르는데 그러면 많은 실패나 거절을 받았을 때 포기하게 되는 거예요 apabila anda sendiri tidak mengetahui kalau di atomi itu kalau yang tidak sukses itu justru keajaiban ketika anda menemukan kesulitan anda akan cepat menyerah 어떻게 하면 포인트를 많이 올리고 직급을 달성할 것인가 보다 왜 왜 성공하는가가 훨씬 더 중요하다는 거예요 daripada memikirkan berapa 포인 yang harus anda kumpulkan dan berapa mastership bagaimana cara menaikkan mastership secara cepat yang paling penting adalah anda tahu mengapa apabila anda tidak sukses di atomi itulah yang merupakan keajaiban 저는 첫 사업 설명회를 들을 때 brrrrr 떨었기 때문에 제일 빨리 성공했어요 saya itu pertama kali mendengarkan apa penjelasan marketing atomi itu karena saya bergemetaran saya pikir itu adalah alasannya mengapa saya bisa menjadi pemenang banyak orang yang bertanya padahal dulu website tidak ada homepage tidak ada katalog juga tidak ada kenapa bisa secepat itu anda menang kenapa belia bisa menang dengan cepat itu karena belia tahu bahwa justru yang kalau belia tidak sukses itu adalah suatu keanehan jadi sebenarnya itu yang penting kalau anda tidak sukses itu adalah suatu yang agil dan aneh itu anda pasti bisa benar-benar menjalankan bisnis ini hingga sukses kalau anda benar-benar kalau anda benar-benar paham tentang hal itu pastikan anda akan menjadi pebisnis yang sangat bersemangat menjalani bisnis ini ketika anda menemui penolakan ada yang bilang kamu aja yang melakukan aku gak mau kayak gitu anda pasti bisa tertawa dengan keraskan anda tahu justru yang tidak sukses itu adalah hal yang tidak mungkin diatomi jadi belia waktu awal menjalani bisnis itu karena homepage itu tidak ada itu website itu gak ada itu sangat susah bagi beliau 회원 등록도 내가 할 수 없고 제품도 내가 주문을 internet상 으로 할 수가 없었어요 jadi registrasi juga dulu tidak bisa dilakukan sendiri terus belanja produk juga gak bisa melakukan dari internet jadi waktu itu sulit sekali 회사에 송금하고 전화로 송금 확인시키고 팩스 넣어야 겨우 물건을 받을 수 있었어요 jadi beliau harus dulu mengirimkan 팩스 untuk men order barang jadi agak sulit dibandingkan sekarang awalnya itu memang susah sekali magan 셀isen magan magan seolah magan Itu juga harus jauh dari tempatnya beliau ke Seoul Supaya bisa berjualan produk Jadi beliau itu bisa sukses itu dulu melakukan bisnis itu di pinggiran kuota jadi di Jeju Jeju 맞죠? Oke, Jejudo Jeju Ailand Beliau mengembangkan bisnisnya di situ yang sukses dulu 근데 내 partner들은 다 미쳤어요, 그때 Tapi waktu itu partnernya beliau itu semuanya gila 똑같i 물건도 없고, homepage도 없고, catalog도 없었지만 나와 같이 다 미쳐서 일을 했어요 Jadi waktu itu dulu sama tidak ada website, tidak ada katalog, produk juga gak ada Tapi mau ikut semangat sama beliau itu mereka semua gila sama beliau Semua itu semua sangat bersemangat dan bersenang-senang dalam menjalani bencis Atomi Semua itu semua sangat bersemangat dalam menjalani bencis Atomi Jadi apabila anda tahu, paham sekali tentang bahwa anda tidak mungkin tidak sukses Atomi Anda bisa dengan menikmati melakukan bisnis ini Jadi beliau ingin menekankan sekali lagi bahwa Yang lebih penting itu bukannya tahu bagaimana menjadi sukses Tapi paham bagaimana anda jika tidak sukses di Atomi itu justru adalah suatu yang aneh Apabila anda benar 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 paham tentang hal itu Anda makin lama akan mempunyai suatu rasa bersyukur yang makin lama makin berkembang terhadap Atomi Atomi itu awalnya itu tidak bisa Tidak menghasilkan uang itu adalah suatu visi Vision maksudnya Vision Vision 초기에 돈이 안되는 게 vision Beliau bilang kalau awalnya itu tidak menghasilkan uang itu adalah visinya Atomi IP와 월간주지가 없기 때문에 초기에 돈이 안되거든요 Karena tidak ada biaya registrasi dan tidak ada Biaya minimum belanja bulanan formula itu susah mendapatkan uang di Atomi Jadi, makanya ketika ada misalnya partner anda menanyakan bahwa awal-awal ini Atomi kan tidak bisa menghasilkan uang Itu anda tidak, jangan cari-cari alasan kenapa ini tidak bisa menghasilkan uang Tapi anda justru harus bangga menjelaskan bahwa ini adalah sebenarnya visinya Atomi bahwa pemula itu memang sulit mendapatkan uang Jadi, apabila anda ingin dalam waktu satu sampai dua tahun sudah punya penghasilan itu silahkan pergi ke perusahaan yang ada biaya registrasi dan biaya minimum belanja bulanan Okey? Okey Okey Jadi, kita berada di mana-mana 10 tahun, 10 tahun. 10 tahun setiap akan menjadi perusahaan yang terbaik di dunia Okey? Okey Jadi, kita berada di mana-mana 10 tahun, kita akan menjadi perusahaan yang terbaik di dunia Ini bukan sesuatu angan-angan saja, tapi ini adalah sesuatu fakta. Jadi teman-teman di sini harus memahami bahwa teman-teman ini bisa sukses bukan karena kemampuan Anda sendiri, tapi karena perusahaan kita yang hebat. Jadi dengan kemampuan perusahaan itulah kita bisa sukses. Di bawah teman-teman di antara partner-partner Anda akan muncul orang yang lebih baik daripada Anda. Pasti akan muncul orang yang lebih baik daripada Anda. Orang-orang tersebut bekerja bukan demi sponsornya, tapi bekerja demi diri mereka sendiri. Oleh itu, maka dari itu selalu berbahagia. Jadi orang-orang pasti bertanya. Apakah ada hal yang seru sampai Anda terus-terus smile dan ha 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 seperti itu? Oh, naik. Atomi 만나서 너무 즐거워. Terus Anda bisa menjawab, oh karena saya ketemu Atomi, saya benar-benar bahagia. Kalau orang-orang ada pertanyaan seperti itu, nanti kenapa emangnya kok bahagia? Mungkin datang ke seminar aja, gitu jawabannya. Jadi, 제품 써보게 하고. Terus coba produknya Atomi. Jadi, beliau berharap teman-teman di sini untuk melakukan bisnis ini sampai akhir dan dengan semangat. dan secara teratur, maksudnya secara rajin menjalani bisnis Atomi ini. 왜냐하면, 여러분 partner는 여러분을 보고 닮아가거든요. Kenapa? Adalah karena partner-partner Anda itu melihat Anda dan partner-partner Anda itu sebenarnya adalah cerminan Anda. Mereka mirip dengan Anda. Terus kalau Anda tidak mempunyai semangat, apabila Anda tidak mempunyai semangat, apabila Anda tidak mempunyai semangat, paling tidak mempunyai semangat. 그리고 우리 사업은 거절을 받는 사업이에요. business kita itu adalah business yang menerima penolakan. Network Marketing sport Terima kasih. makanya karena tidak ada orang yang pernah sukses itu orang orang tuh taunya network marketing itu seperti itu dan perspektif orang orang terhadap network marketing itu bisa dibilang jelek 그래서 제일 중요한 거는 거절에 대한 여러분의 자세 hal yang paling penting adalah postur anda-anda saat menerima penolakan 거절은 내가 이 사업에 실패한 게 아니라 시작이라는 거야 jadi anda mulai harus berpikir bahwa ketika kita menerima penolakan itu bukan karena kita itu adalah orang yang gagal tapi kita mulai berpikir bahwa ketika menerima penolakan berarti kita itu adalah sedang memulai bisnis bisnis kita adalah seperti itu 우리 사업은 가족이나 친ji, 친구 그런 분들의 반대가 제일 힘들어요 dalam bisnis ini yang paling sulit adalah ketika kita menerima penolakan oleh keluarga, teman-teman dan orang-orang terdekat kita 사실 제 여동생이 지금은 임perial이지만 나를 정신병원에 집어넣는다고 다 사인을 받으러 다녔었어요 jadi adik beliau, adik beliau yang perempuan itu sekarang sih imperial master tapi dulu itu sempat sudah tanggat tangan untuk mengirim beliau ke rumah sakit jiwa katalog도 없고 홈페이지도 없는 회사를 가지고 사업한다니까 나보고 미쳤다고 그런 거야 jadi beliau yang telah mempercayai perusahaan yang bahkan tidak punya katalog, tidak punya website itu adiknya bilang beliau gila adik beliau itu bukan karena benci beliau imperial master tetapi karena demi kepentingannya beliau, ingin beliau sadar makanya beliau dikirim ke rumah sakit jiwa, hampir 제 아들도 지금은 star master지만 가문에 피해를 주지 말라고 회원 등록도 안했었어요 beliau itu anak beliau sekarang sih star master tapi dulu pernah dikatakan tolong jangan memberikan kerugian kepada orang lain jadi sebenarnya awalnya itu bahkan tidak di registrasi anaknya 거절은 나에 대한 관심이고 사랑이에요 jadi disini teman-teman bisa lihat bahwa penolakan itu sebenarnya orang-orang itu perhatian kepada kita dan sebenarnya peduli terhadap kita apakah mereka akan menolak apabila mereka sudah tahu bahwa ketika Anda, apabila Anda tidak sukses di atomi adalah suatu koajaiban 그러니까 거절은 사랑이기도 하지만 못 알아들은 거예요 penolakan itu sebenarnya adalah bentuk cinta tapi kadang-kadang kebanyakan orang itu tidak bisa mengertikan itu sebagai cinta 못 알아들은 건 내 책임이에요 apabila orang-orang tidak mengerti itu adalah tanggung jawab saya 그러니까 알아들을 때까지 가야 돼요 jadi Anda harus berusaha terus menjelaskan sampai orang itu mengerti 제품을 안 써 하고 거절한 건 뭐예요? 못 알아들은 거예요 apabila ada orang yang dikasi, dikasi, dikawarkan produk tapi menolak itu artinya apa? dia belum paham 우리 회사가 절대 품질, 절대 가격이라고 항상 얘기하는데 그걸 상대방이 못 알아들으면 사지 않는 거잖아요 perusahaan kita kan selalu mengusung absolute quality, absolute price jadi kalau momanya orang yang tidak bisa menerima itu berarti kan dia belum mengerti sebenarnya 못 알아들은 건 누구 책임이에요? kalau momanya tidak mengerti itu salah siapa? 내 책임이죠 내 책임 salah saya 그러니까 언제까지 가야 돼? 살 때까지 가야 되는 거 살 때까지 jadi sampai kapan kita harus berusaha meyakinkan orang sampai orang itu yakin 그러니까 우리가 한데 필요한 거는 제품에 대한 지식 아주 무슨 탁월한 short-up plan 능력이 아니에요 jadi yang harus kita ketahui itu bukannya apa pengetahuan tentang produk atau tentang marketing plan itu bukan 우리한테 필요한 것은 yes 할 때까지 다시 가는 거예요 jadi yang kita butuhkan adalah sampai orang orang itu mengatakan yes kita berusaha terus sampai dia mengatakan yes itu adalah yang kita butuhkan 자 그러니까 우리 네트워크 60년 역사 속에 성공한 리더들이 왜 성공했나를 연구해 보니까 성공의 8단계 순서대로 하더라 라는 거예요 jadi dari 60 tahun sejarah network marketing itu kan ada beberapa pemenang dan setelah karena mereka semua mengikuti 8 langkah menuju kesuksesan 우리는 나를 복제시키는데 내 파트너에게 두 가지 Y 와 How 왜 성공 못하면 기적인가 하고 어떻게 하면 가장 효율적인가 그 두 가지를 복제시켜야 돼요 그래서 apabila kita mau sukses itu kita harus menduplikasi 2 hal kepada partner yang pertama adalah why kenapa apabila tidak sukses di atomi itu adalah yang keajaiban kemudian yang kedua adalah how bagaimana cara sebenarnya untuk bisa sukses di atomi 우리는 how 를 system 이라고 해요 system 은 network 역사 60년간 성공한 사람들이 걸어간 길 를 얘기하는 거예요 system itu maksudnya adalah dalam 60 tahun sejarah network marketing orang-orang yang pernah sukses itu kita ikuti jalan seperti apa yang mereka telah lalui itu adalah 성공 성공 방법 우리가 연구해 내는 게 아니라 성공한 것을 그대로 성공한 사람을 그냥 따라 그냥 만가면 성공 성공 jadi kita sebenarnya mengikuti orang-orang yang sudah sukces 그게 제일 쉽 sebenarnya 그래서 성공한 사람들은 어떻게 생각해봤나 보니까 성공의 8단계 순서대로 하더라라는 거예요 dan bagaimana sebenarnya orang-orang yang sudah sukses itu ternyata ditemukan mereka melakukan 8 langkah menuju suksesan 성공의 8단계 제일 1단계 뭐예요 jadi dari 8 langkah menuju suksesan nomor 1 tahap pertamanya apa apa 꿈 목표 OK OK 꿈 목표 설정 jadi menentukan mimpi dan tujuan nomor 1 우리들의 꿈은 균형 잡힌 삶을 얘기하는 거예요 berbicara mengenai mimpi itu adalah berbicara tentang kehidupan yang seimbang 그런데 중요한 뭐냐 목표를 설정 하는데 균형 잡힌 삶을 이루기 위해서 나는 무엇을 할 것인가 jadi penting dari kita untuk kita menentukan mimpi dan untuk mencapai mimpi tersebut apa yang harus kita lakukan 좋은 집 좋은 car 멋진 여행 훌륭한 자녀교육 등 hal-hal seperti mimpi seperti rumah bagus dan beberapa contoh mimpi yang lain mobil bagus itu mimpi saya melihat dari orang yang sukses sama orang yang tidak sukses itu perbedaan itu menentukan mimpi dan tujuan tujuan itu misalnya seperti saya mau jadi sales master saya mau jadi diamond master atau apa itu adalah tujuan maksudnya tujuan itu tujuan tujuan 목표에는 단기 목표가 있고 장기 목표가 있어요 tujuan tujuan 단기 짧은 목표 long time 목표 tujuan itu ada yang tujuan jangka waktu pendek ada yang jangka waktu panjang jangka waktu pendek itu tujuan mungkin kira kira satu bulan bulan 15 muka waktu setengah bulan terengah bulan 15 16 sampai bulan itu tujuan jangka pendek apa tujuan yang terakhir Apa tujuan yang paling penting? Saya jawab imperial master salah katanya Ahaha Lali matcha-bye Matcha-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah Tujuan yang paling penting itu adalah tujuan satu hari 오늘 여기 계신 분들은 이걸 절대로 잊으면 안 돼요 Teman-teman yang ada di sini, tolong jangan sampai lupa hal tersebut 내가 하루 목표가 없으면, 내 partner도 하루 목표가 없어요 Kalau saya juga punya tujuan harian, partner saya juga gak akan punya tujuan harian Dan berikutnya, orang dibawahnya partner saya, dibawahnya partner nagegi itu orang-orang selanjutnya juga tidak akan punya yang namanya tujuan harian Target harian Lali는 하루 목표가 뭐예요? Dan berikutnya aku nanti seorang harian Saya juga membuat top 2 meeting untuk membuat poster dan membuat saya. Oke oke, sangat bagus. Jadi, hari makanan pvmg ada pvmg yang ada. Jadi, selain pvmg yang tersebut, kita juga harus pvmg pvmg. Jadi, 1 hari itu PP nya tersebut 10,000, 50,000 atau 200,000 pun tersebut. Tapi, tolong ditulis PP anda target sehari hari berapa? 우리는 작은 성취감이 모여서 큰 성취를 해내는 거예요. Jadi, kita itu sebenarnya mengumpulkan kemenangan kecil-kecil itu yang bisa nanti jadi besar. 그렇기 때문에 우리는 PV 목표와 행동 목표 두 가지가 분명히 있어야 됩니다. Jadi, setiap hari itu kita harus punya yang namanya target PV dan target aktivitas, target pencapaian aktivitas hari hari. 그리고, 내가 하는 것을, 해본 것을, partner에게 경험을 얘기해 줘야 돼요. Jadi, bagaimana cara saya mencapai target tersebut pengalaman saya itu yang saya ceritakan kepada partner saya. Jadi, kalau anda tidak melakukan itu, partner anda juga tidak melakukan itu. Jadi, waktu itu akan berlalu begitu saja. Jika anda melakukan itu, pada saat itu, anda melakukan itu yang telah melakukan itu. Apabila anda, setiap hari ini, spesifikan anda dan melakukan itu eleman tersebut. Maksudnya, lakukan itu. Lakukan itu dengan melakukan itu. Dengan berusaha untuk mencapai itu, lakukan itu. Kita akan menyebabkan jahatnya. Kita akan menyebabkan jahatnya. Yang kedua adalah setiap dan setiap. Jika kami akan menyebabkan jahatnya. Yang kedua adalah setiap dan setiap. Setiap yang terjadi. Oke, ketiga adalah setiap dan setiap. Jadi pagi 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 pas baru bangun tidur itu harus tiap hari itu kontak orang. Jadi satu hari itu ada yang ketemu siapa ketemu siapa. Misalnya ada yang batal ketemu di hari itu bisa ditaruh di bulan lain dalam waktu 3 bulan. Jadi kalau mempunyai rencana seperti itu dari target Anda harus ketemu siapa biasanya semuanya jadi ketemu. Jadi sekalipun dia awalnya enggak bisa kalau mempunyai Anda atur seperti itu pasti semuanya bisa ditemui pada akhirnya. Jadi kalau mempunyai berkata, mereka akan berkata dengan orang-orang yang berkata? Saya tidak berkata tidak berkata. Saya tidak berkata, hanya berkata tidak berkata. Saya tidak berkata tidak berkata. Kalau di Indonesia kan kayak yang kumpul-kumpul besar itu masih belum bisa ya, tapi kalau momennya satu-satu meeting, one-on-one kayak gitu masih bisa, itu usaha akan dilakukan Jadi Pak Han Gil, Mr. Pak Han Gil juga akhir-akhir ini sering bilang jangan cuma Zoom meeting aja, tapi ketemu orang, tolong ketemu orang katanya Orang orang yang baru pertama kali melakukan bisnis itu kalau momennya kita gak ketemu secara langsung satu, one-on-one kayak gitu, tatap muka itu agak susah membuat, mengajak orang untuk masuk menjadi bisnis awal Jadi dalam satu hari itu menentukan tujuan, apa tujuannya dalam sistem itu apa tadi dia bilang? Jadi apa tujuan satu hari, per hari sama sistem, kalau ketemu itu apa tadi namanya? Tentukan, 생각이 gak 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 Terima kasih jawaban ya, kan kita pasi kesihatan orang yang bisa jawab itu angkat tangan terus bisa dapat absolut set katanya Silakan angkat tangan Lari yang pasi kesihatan 오늘, 참석at, nogu Bosan disemain Tentukan, Système, imit Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 Jadi, 8 kore itu dari 8-8 nya, kita bisa melakukan semua itu setiap hari. Jadi, untuk kita bisa merasakan pencapaian, kalau kita full melakukan 8 kore itu sehari itu, mendapatkan rasa pencapaian dari situ kan merupakan hal yang sangat mudah. Dan yang berikutnya, dari tadi yang kita sebutin tentang 8 kore adalah masa persiapan untuk melakukan tahap berikutnya, yaitu show the plan atau menjelaskan tentang atomi dan mengancarkan produk. Jadi, di 8 kore, di 8 langkah berikutnya juga ada yang namanya menulis kontak sama show the plan kan. A kore itu juga, intinya adalah, 8 langkah menunjuk suksesan. Oke. Jadi, kalau dalam 8 langkah menunjuk suksesan itu kan nomor lima itu adalah show the plan, nomor enam itu adalah follow up. Jadi, follow up itu ada karena misalnya anda show the plan itu mengalami penolakan, makanya di tahap ke enam itu adalah follow up. Jadi, bertemu lagi itu karena hal tersebut. Saya ingin menurutkan hal tersebut. Saya ingin menurutkan hal tersebut. Jadi, menurutkan pengalamannya beliau, ada orang-orang yang memiliki kesan yang baik, mungkin memiliki background yang baik, tapi mereka tidak bisa menjadi sukses di atomi itu karena dari perilakunya mereka itu sebenarnya hari-harinya itu berusaha untuk mendapatkan yes. Maksudnya, berusaha untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Jadi, dari sejarah network marketing yang 60 tahun itu, alasan kenapa ada follow up setelah show the plan itu adalah karena habis mendengarkan kata no dari setelah melakukan So, ada orang-orang yang menurutup. Jadi,apa yang menurutup. Jadi, ketika Anda tidak bisa menghindarinya, mengikmatilah. Oke, jadi, saat berusaha untuk mendapatkan cowok yang selalu dihadapan, Jadi, hari-harinya bertemu dengan orang, Dengan berpikir bahwa bertemu dengan orang supaya Anda ditolak. Apabila Anda bertemu dengan orang demi mendapatkan penolakan itu hati Anda itu jadi lebih nyaman. Dari ekspresi Anda pun Anda akan menunjukkan kenyamanan. Terus Anda juga tidak akan merasa tegang. Jadi karena Anda pun nyaman, orang yang Anda temui berikutnya pun juga akan nyaman berada di sekitar Anda, bertemu dengan Anda. Yes를 받으려고 하면 긴장하게 되고 상대방도 불편해지는 거예요. Apabila Anda bertemu dengan orang demi mendapatkan yes tersebut, Anda akan berusaha menjadi lebih baik dan Anda akan menjadi tegang. Dan akan membuat orang yang Anda temui itu menjadi tegang juga. Jadi saya selalu berpikir bahwa ketika bertemu dengan orang itu jangan sampai Anda berantem. Paulo Kant, dia menjadi j Sebenarnya yang dipercayang kita, dia yang terbaikir. Sebenarnya ada bergimbioff? Lihat kerana berpikir dapat berlasi Anda? Lihat se'. Anda berat tidak ada j Tubat inmate? Tentang Airi menjadi si pulcian sejukbyu anda Saya mengarah bisa? lima? se�ang kamu berat itu bermula? warmed up what did he say? hello? what did he say? Terima kasih. 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 Jadi jawabannya bukan ketemu dengan sponsor saya. Jadi kalau ada orang yang bertanya bagaimana cara melakukannya, maksudnya penting untuk tahu bahwa suruh mereka untuk ke tahap nomor satu tadi. Jadi ke nomor satu itu yaitu kan mimpi dan tujuan. Jadi mulai tanya apa mimpi dan tujuan Anda. Jadi mulai menggambar skenario kehidupan bersama. Dan itu adalah yang kita sebut dengan duplikasi. Jadi duplikasi itu adalah untuk orang yang telah mengatakan yes sama kita, diajak untuk menentukan mimpi, kemudian menentukan tujuan target hariannya, kemudian bertemu dengan 8 kor, melakukan hal yang sama 8 kor, itu adalah duplikasi namanya di Atomi. Jadi dengan Anda melakukan hal tersebut setiap hari bersama Anda akan bisa menuju ke suksesan. Jadi orang yang sukses dan gagal di Atomi itu bisa dilihat dari seberapa banyak mereka melakukan investasi waktu dan semangat kepada bisnis Atomi ini. Anda semua adalah sponsor, partner i기도 하지만, dan semua orang yang merupakan sponsornya. Jadi teman-teman di sini, meskipun teman-teman di sini adalah partnernya siapa, tapi Anda juga adalah seorang sponsornya siapa. Jadi bisnis network marketing itu sebenarnya susah, bukan hal yang gampang, karena hal yang sama terus-menerus harus kita lakukan. Kami di Atomi itu ada crown master yang lulusan SD itu empat orang. Kami di atomi itu ada crown master yang lulusan SD itu empat orang. Jadi dari semua empat orang itu adalah partnernya Mr. Lidoku. Good leader는 good follower예요. 즉, 훌륭한 leader는 잘 따르는 사람이다. Jadi pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang 잘 따르는 사람. benar-benar adalah orang yang bisa dengan baik mengikuti orang lain. Jadi hari ini yang saya bercakap adalah mengapa apabila Anda tidak sukses di Atomi itu adalah suatu hal yang aneh atau suatu hal yang aneh atau suatu hal yang kajiban adalah yang pertama karena produknya bagus tersebut dan murah. Jadi akan ada repeat order. Dan orang yang suka dengan produk Atomi itu pasti akan menjadi pemimpin Atomi juga. Kemudian karena tidak ada yang namanya biaya registrasi dan minimum belanja bulanan. itu jadi akan ada pada suatu ketika orang-orang yang lebih baik dari saya itu menjadi partner saya. Jadi pasti akan ada orang-orang yang misalnya lebih baik dari saya dalam hal menjual produk, melakukan lecture, orang-orang seperti itu pasti akan masuk ke jaringan kita suatu saat nanti. karena tidak ada biaya registrasi itu dan minimum belanja bulanan. Apabila orang-orang yang lebih baik dari saya itu muncul, Anda cukup memberitahu kenapa apabila tidak sukses di Atomi itu adalah suatu kajaiban. Dan kemudian how, yaitu 8 core tadi. How itu adalah 8 langkah menunjuk suksesan dan 8 core. Jadi ketika Anda mengajarkan 8 langkah menunjuk suksesan, yang nomor satu, tujuan itu adalah tujuan yang namanya tujuan harian. Dan ketika Anda menjelaskan tujuan harian itu Anda memasukkan 8 core di situ. Jadi Anda menjelaskan tujuan harian itu adalah 8 core. Jadi apabila saya dan partner saya itu mempunyai, melakukan menjalani tujuan tujuan harian itu dengan 8 core. Jadi saya dan partner saya itu bisa dikatakan saya menuangkan waktu dan semangat yang saya punya itu setiap hari. Dan apabila kita tidak melakukan, menjalani tujuan harian tersebut itu bisa dikatakan bahwa kita sebenarnya buang-buang waktu. Ya, buang-buang waktu. Jadi dia adalah orang yang ketika melakukan network marketing tapi tidak melakukan ad call itu adalah orang yang paling bodoh. 그럼 kalau misalnya. 바보 같은 사람은 나만 생각하고 안 해요 . Jika mereka yang tidak menjelaskan, orang yang tidak menjelaskan itu adalah Jadi orang yang bodoh itu adalah orang yang misalnya Kalau saya gak melakukan gak apa-apa Orang yang dibawa saja yang melakukan itu Kalau orang berpikir seperti itu Dia adalah orang yang bodoh Jadi misalnya kalau saya ini dari melakukan adquart itu Saya cuma bisa 10% melakukannya Tapi kalau orang yang bersama dengan partner saya Kita melakukan 10% saja Itu dikumpulin itu kan bisa 100% Jadi bersama dengan partner itu menjalani adquart itu Yang sebenarnya akan memberikan kita masa depan dalam bisnis ini Jadi kalau kita benar-benar checklist itu benar-benar melakukan 8 core itu Kita bisa melihat misalnya 1 bulan itu kita udah ketemu siapa aja 1 bulan dalam waktu 1 bulan itu kita menjelaskan keberapa orang Jadi berikut bulan berikutnya kita mungkin bisa jadi lebih semangat juga dalam menjalankan bisnis ini Tapi yang paling penting adalah Anda bisa tahu sebenarnya ketika bisnis Anda tidak berkembang Itu adalah salah saya Karena itu bisa dilihat itu sebagai evaluasi Jadi dalam bisnisnya marketing itu sebenarnya bukan Anda itu harus pintar dan harus ahli dalam melakukan ini Tapi yang paling penting adalah tadi menentukan tujuan per hari melakukan 8 core Kemudian bersama-sama dengan partner Anda melakukan hal tersebut Itu adalah menciptakan kebiasaan Kebiasaan untuk Anda menjadi sukses itu sebenarnya yang Anda harus lakukan Jadi kalau banyak kesimpulan dari lecture hari ini adalah Network marketing itu intinya adalah duplikasi Apabila saya itu adalah pohon yang berkualitas tinggi Buah saya itu juga akan ada adalah buah yang berkualitas tinggi Jadi apabila saya ingin menjadi pohon yang berkualitas tinggi tersebut Saya harus paham betul dengan why dan how Kemudian why dan how Itu saya harus sampaikan kepada partner saya 그래서 why는 계속 partner에게 가르쳐주고 알아들하고, 착각하지만, 계속 물어봐야 돼요 누구 물어봐야 돼요? Pertanyaan, ya, 우리는 성공 못하면 기적이야, 두 가지 가르쳐줬죠? Tapi 그걸 알아들어도 생각하지 말고, 꼭 확인. 왜 성공 못하면 기적이지? 하고 물어보라는 거야. Jadi, why itu terutama, kita jangan berpikir bahwa kita sudah menyampaikan misalnya why itu kepada partner saya itu apa. Tapi kita berpikir bahwa, oh, dia sudah tahu, tidak perlu ditanyakan lagi. Jadi, kita juga harus terus menerus menanyakan hal tersebut. why itu apa kepada partner saya. Terus ngecek terus, apakah dia bisa menjawab why tersebut. Sponsor itu, sebagai sponsor, kita harus menanyakan terus-menerus kepada orang baru. Orang baru itu maksudnya orang yang sudah member baru, terus bertanya tentang why, kenapa, kalau tidak sukses di Atomi itu adalah suatu keajaiban. Itu harus terus-terus ditanya sampai mereka bisa jawab dengan lancar. Jadi, dalam sistem itu, sistem di Atomi itu ada delapan langkah menuju suksesan dan delapan core. Jadi, dari situ, delapan akan menuju suksesan nomor satu, yaitu menentukan mimpi dan tujuan apabila Anda tidak bisa melakukan nomor satu tersebut, Anda tidak akan bisa sukses. Jadi, kita harus menuju sukses di Atomi itu, Anda harus menuju sukses di Atomi itu, Anda harus menuju sukses di Atomi itu. Jadi, saya akan menuju sukses di Atomi itu, Anda harus menuju sukses di Atomi itu. Jadi, saya akan menuju sukses di Atomi itu, Anda harus menuju sukses di Atomi itu. Terima kasih telah menonton. 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 Jadi maaf. Terima kasih telah menonton. Saya menonton. Apakah Atomid benar-benar sebuah perusahaan besar yang bukan perusahaan abang-abangnya? Jadi saya mencari lewat Google dan saya pergi ke kantor Atomid. Saya mencari lewat Atomid. Kemudian Atomid. Saya mencari lewat Atomid. Saya bertemu seorang guru dan dia mengundang saya untuk datang ke suatu senter di Jakarta. Atomid. Atomid mobil itu satu kadu yang menjualます. Sayaetimeолет ke saya ke sana. Di desember 2018, memang Atomi Indonesia akan jadi opening, sehingga banyak master ship tinggi korea yang datang ke Indonesia. Dan saya mendengarkan presentasi dari Mr. Nong, kron master. Setelah menengah presentasi itu, saya melihat bahwa ini suatu logistis yang bagus. Maka saya langsung join, menjadi member Atomi, dan saya langsung mengajukan membuat edukasi center. Dalam menjalankan bisnis Atomi, ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Karena banyak tekanan-tekanan, dan penolakan, membuat saya ingin berhenti di bisnis Atomi. Karena banyak tekanan-tekanan, membuat saya ingin berhenti di bisnis Atomi. Lalu saya, dan saya memutuskan, berhenti di bisnis Atomi setelah saya mencapai mastership pertama, saya semaster di Maret 2019. saya tidak lupa untuk Terima kasih. Saya berangkat ke Korea bersama suami, dan di sana saya banyak belajar dan diajar oleh upline-upline di Bundang Top Center. Dan saya pergi ke sukses akademi dan di Atomi Park dan melihat pabrik kolmar juga di Korea. Saya membuat mata saya terbuka bahwa Atomi ini adalah bisnis yang sangat bagus dan bisnis yang sangat besar. Dan saya mengatakan kepada pabrik kolmar saya, bahwa saya akan terus melanjutkan bisnis ini sampai mimpi saya kerja. Dan bersyukur, bersama leader-leader saya, saya terus semangat menjalankan bisnis Atomi. Dan di bulan Januari kemarin saya berhasil mendapatkan pabrik kolmar SM. Dan di bulan Januari kemarin saya, saya berharap kemarin saya, saya berharap kemarin saya juga mencapai seperti apa yang saya mencapai. Saya berharap kemarin saya, saya berharap kemarin saya, dan saya berharap kemarin saya. Saya berharap kemarin Korea yang membantu top group di Indonesia. Saya terima kasih telah menonton di Indonesia Top Group untuk mendapatkan semua orang yang terima kasih. Seperti Mr. Byun, Mr. Byun, World Eye Master, dan lainnya juga. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mr. Lindokwu, Imbria Master yang telah menyampaikan lecture hari ini. Dan tentunya ini sangat berguna, sangat berharga bagi kita untuk sukses di Atomi. Dan terakhir, saya berdoa untuk berlangganan di Indonesia Top Group untuk menghadirkan Dr. Indokwu, Imbria Master. Saya berdoa untuk berlangganan di Atomi, dan saya berdoa untuk berlangganan di Atomi, dan saya berdoa untuk berlangganan di Atomi. Demikian berlangganan saya, semangat semuanya, jangan pernah menyerah karena kita pasti berhasil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan kepada Ibu Angelina Diamond Master ya. Tadi sudah memberikan speed pada kita, sudah memberikan motivasi pada kita juga semua di sini. intinya kita jangan menyerah kalau kita menyerah, kita pasti tidak akan sukses, karena kata Ibu Master kita, bahwasannya tidak sukses di Atomi, itu adalah suatu keajaiban, kita pasti bisa sukses semuanya oke, kita lanjut lagi, spis kedua untuk Sales Master kita yaitu Center Leader dari Laki Silegon, Ibu Ati, Sales Master kita persilahkan, silahkan beri tepuk tangan untuk Ibu Ati oke, selamat malam teman-teman mohon maaf sebelumnya, saya mungkin berisik ini, karena saya sedang di rest area, berjalanan Palembang Silegon, jadi saya sengaja berhenti di rest area untuk mengikuti lecture malam ini, perkenalkan saya Ati Klumiyati dari Laki Silegon Center Sales Master, Indonesia 안녕하세요, 저는 Sales Master Ati Klumiyati 라고 합니다, 그리고 저는 Laki Silegon Laki Silegon의 센터장입니다 terima kasih banyak kepada Mr. Lidoku Imperial Master sudah berkenan hadir malam ini di Zoom Meeting Atomi Top Group Indonesia kami sangat menghargai saya mengenal Atomi sejak tahun 2018 dari teman, dari salah seorang teman sebelum menjalankan bisnis Atomi saya adalah seorang Atomi Bimble dan mempunyai lembab sendiri tetapi sejak saya tetapi sejak saya lebih serius untuk menjalankan bisnis Atomi maka saya menutup Bimble saya dan berhenti menjadi guru 저는 2018년에 친구로부터 Atomi 를 알게 되었습니다 Atomi 사업을 하기 전에 저는 학원을 운영했었고 또한 과외도 했었습니다 그러나 Atomi 사업을 하기로 변심할 후에는 학원을 문을 닫고 과외도 그만두었습니다 Menurut saya saya yakin saya masa depan saya di Atomi lebih bagus karena Atomi bukan seperti MLM lainnya Atomi memprioritaskan kesuksesan member-membernya apalagi dengan adanya support system dari Top Group Atomi Top Group System sehingga kita sebagai member Atomi kualitasnya semakin meningkat 저는 Atomi 를 통해 더 나은 미래를 가질 수 있다고 믿습니다 다른 다단계와 다르게 Atomi 멤버의 성공을 우선입니다 게다가 이런 Top Center 같은 훌륭한 지원 시스템이 있어서 저 개인적으로는 더 나은 Atomi 사업자로 발전할 수 있도록 도움을 받습니다 dengan rutin mengikuti Zoom Meeting yang diadakan setiap minggu maka saya yakin saya akan semakin bagus menjadi member di Atomi dan kualitasnya semakin meningkat saya 성실하게 모든 Zoom Meeting 을 참여함으로써 사업가로서 저의 능력이 발전되는 것 같습니다 저는 미래의 Top Group 이 Indonesia 뿐만 아니라 다른 나라에서도 더욱 커지기를 희망합니다 희망합니다 2021 이 ajes い 구hao 2021 2021 Semoga tahun ini semua target saya tercapai Saya ingin menjaga saya untuk menjaga saya Itu saja speech saya malam ini Atomi Indonesia Fighting Atomi Indonesia Fighting Luar biasa tepuk tangan dong semuanya untuk service master kita Ibu Ati Rumiyati Kami doain cita-cita dari Ibu Rumiyati targetnya tahun ini menjadi Diamond Master bisa terwujud semuanya Dengan semangat seperti ini saya yakin Bu Ati pasti bisa mengujukannya ya Tepuk tangan sekali lagi semuanya Oke tempat terasa sudah di ujung pengacara kita semuanya Bapak Ibu semuanya Di Korea sendiri sudah jam 1 ya Udah ganti hari malah ini sekarang ya Udah ganti hari, udah lewat jam 12 malam semuanya Luar biasa, terima kasih para Sajang Nindang Hanggul, Sajang Nindang Super Sesemida Dan juga para Bapak Ibu nya semua yang ada di sini Yang hadir sampai ini masih 2 jam masih ini Terima kasih semuanya Kita hari ini kita ucapkan terima kasih juga kepada Hidon Hyuk Imperial Master NIM Yang sudah memberikan speech pada kita semua pada hari ini Dengan ilmu yang diberikan pada kita semua Kita yakin kita bisa menjadi seorang Imperial Master juga ya Wujudkan semuanya, jangan pernah menyerah Karena tidak sukses di Atomi itu adalah suatu keajaiban katanya Oke, lakukan dengan sang hati semuanya Ayo kita akhirin dengan mengatakan Atomi, ayo, ayo bisa Semuanya Atomi, ayo, ayo bisa Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bu Rani Terima kasih semuanya Bu Ejelin Terima kasih Bye 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati